Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat tani agan-agan juragan tani Ketemu lagi dengan channel saya Channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya Oke sahabat tani di kesempatan kali ini Saya akan sedikit sharing atau berbagi Masih di seputaran pertanian Terutama untuk tanaman-tanaman Yang bunganya sering rontok atau tidak berbuah lebat Sahabat tani ya Jadi cara ini bisa diterapkan ke beberapa tanaman Seperti durian, petai atau juga tanaman-tanaman lain ya Tanaman jambu, sahabat tani, alpukat, mangane Enggak ya, pokoknya semua jenis tanaman Jadi cara ini sangat efektif untuk mempercepat pembuahan Melebatkan buah, mengatasi kerontokan, sahabat tani Dan juga tanaman yang sudah puluhan tahun ya Kadang baru berbuah satu kali Selanjutnya tidak bisa berbuah lagi Bisa dicoba dengan cara seperti ini Dan juga sahabat tani ini bisa diterapkan Selain tanaman jamu, bisa juga ke tanaman atau pohon cengkeh, sahabat tani ya Jadi sangat ampuh racikan pupuk ini, perangsang ini Untuk semua jenis tanaman, terutama pohon cengkeh Oke, sahabat tani, untuk bahan selanjutnya Disini saya menyiapkan ya Ini bahan pertama ada minuman majon, sahabat tani ya Sangat luar biasa ampuh Setelah saya coba, saya praktekan Kemudian ditambahkan dengan bahan yang lainnya Jadi cukup satu botol Kemudian disini bahan kedua Ada tambahan garam grosok, sahabat tani Untuk mempercepat pembuahan juga Nanti tanahnya juga akan subur ya Dengan menggunakan garam grosok, garam kasar ini, sahabat tani Untuk selanjutnya, untuk cara meraciknya Tinggal siapkan ember kecil seperti ini Lalu tuangkan satu botol minuman ini Atau majon ini, sahabat tani ya Kalau tidak ada minuman seperti ini Boleh juga merek-merek yang lain ya Seperti Pukariswet Sama dari bahan kandungan dari air kelapa ya Air kelapa muda, sahabat tani Kemudian tambahkan satu liter air biasa Atau air putih, sahabat tani Jadi satu botol majon ini Kemudian satu liter air biasa Atau air putih ya Lalu tambahkan garam grosoknya Sekitaran 4 sendok makan, sahabat tani ya Garam grosok, garam kasar Sangat bagus untuk penyuburan tanaman Dan juga ini tanah yang tadinya tanah liat Bisa jadi subur, jadi gembur, sahabat tani Dengan campuran garam grosok ini Jadi yang suka merusak cacing-cacing ya Sering melihatkan atau bikin padat tanah itu Akan mati, sahabat tani Dengan garam ini Dan nanti tanaman bisa tumbuh subur ya Dengan sekali penyiraman Atau dua kali juga langsung kelihatan hasilnya, sahabat tani Jadi 4 sendok garam grosok seperti ini, sahabat tani Kemudian satu botol ya Minuman majon tadi Kemudian satu liter air biasa ya Kemudian, sahabat tani untuk selanjutnya Bisa ditambahkan Bisa menggunakan susu bubuk, sahabat tani Di sini saya gunakan susu bubuk ya Yang sudah tidak terpakai Kita mengpaatkan atau sudah Adalwarsa ya Tidak diminum lagi Terutama susu-susu kering ya, sahabat tani Susu anak juga boleh Yang sudah tidak diminum lagi, sahabat tani Kita mengpaatkan untuk pembuatan pupuk cair ini Ini sangat luar biasa, sahabat tani Dengan campuran 2 sendok saja cukup ya Untuk dosis seperti ini Tapi kalau sahabat tani mau membuat lebih banyak Tinggal diperhatikan dosisnya ya Jadi nanti kalau pembuatan dengan 10 liter air Tinggal dikalkulasikannya Bahan-bahannya, sahabat tani Kemudian, sahabat tani untuk selanjutnya Di sini ada rendaman air Kotoran hewan ya Ini dari kohe kambing, sahabat tani Yang sudah direndam, sudah dipermentasi Saya simpan ke dalam botol seperti ini ya Kurang lebih saya tambahkan Atau lepasnya ini Maksimalnya ya Saya tambahkan setengah liter ya Jadi untuk dosi seperti ini Atau takaran seperti ini Tambahkannya setengah liter saja Cukup, sahabat tani ya Jadi jangan terlalu banyak nanti Kalau pembuatan lebih banyak Baru bisa ditambahkan lagi Jadi kalau 1 liter, 1 botol Tadi 1 liter air biasa Kemudian 1 botol air mejon ya Kemudian setengah liter air Rendaman kohe kambingnya, sahabat tani ya Sahabat tani, kalau tidak ada rendaman kohe kambing Boleh menggunakan kohe ayam ya Itu sangat bagus juga untuk Mempercepat pembuahan ya Dari kotoran ayam Pemakan-makan biji-bijiannya Sangat luar biasa Untuk mempercepat pembuahan Kemudian untuk selanjutnya Tambahkan micin, sahabat tani ya Ini saya gunakan micin mereksasa 1 sendok saja Jangan berlebihan, sahabat tani Cukup 1 sendok Micinnya boleh menggunakan mereksasa Atau juga merek-merek yang lain ya Sahabat tani Jadi 1 sendok cukup Jangan berlebihan Kalau berlebihan tidak bagus juga ya Nanti buahnya tidak ada bijinya Atau bunganya rontok semua, sahabat tani Kandungan micin ini, sahabat tani Sangat luar biasa ampuh ya Untuk mempercepat pembungaan Dan juga anti rontok, sahabat tani Jadi banyak yang sudah menggunakan Bahkan di luar negeri juga Sahabat tani sering menggunakan Bahan micin ini untuk Penyuguran tanaman Di tambulapot-tambulapot Atau di polybag-polybag Atau juga di kebun-kebun Seperti saya ini, sahabat tani ya Nah, kalau sudah seperti ini Sahabat tani Jadi kita tinggal langsung Permetasikan saja ya Jadi ini bisa dipermentasikan Sekitaran 1 minggu, sahabat tani Sebelum dikocorkan ke tanaman Jadi fermentasinya 1 minggu atau 7 hari Bisa di dalam botol Atau jerigen-jerigen ya Untuk fermentasinya Kemudian setelah dipermentasi Lalu dikocorkan, sahabat tani Untuk fermentasinya, sahabat tani Bisa ke dalam jerigen Atau juga botol-botol ya Sekali lagi Biar mudah ditutup ya, sahabat tani Saya fermentasikan ke dalam jerigen saja Sahabat tani Nanti kalau mau di aplikasikan Ini bisa tinggal ditambahkan air lagi ya Oke, sahabat tani Yang baru menemukan channel ini Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat Silahkan naik komen dan juga subscribe Dan juga bisa di-share atau dibagikan Sahabat tani ke teman-teman Yang masih belajar di bidang pertanian ya Terutama pemula-pemula seperti saya ini Kalau ada kritikan dan saran Silahkan tulis di kolom komentar Sahabat tani Kalau ada pertanyaan yang tidak dimengerti Tidak dipahami Jangan segan-segan untuk bertanya ya Cepat atau lambat Saya akan merespon semua pertanyaannya Sahabat tani ya Jadi kalau ada masukan juga Untuk bahan-bahannya Silahkan sharing ya Tulis di kolom komentar juga Nanti di video selanjutnya Saya akan buatkan ya Untuk masukan-masukan bahannya Terima kasih Buat sahabat tani Yang sudah sering ngasih masukan Untuk bahan-bahan ya Sudah saya tes Saya praktekan juga Sahabat tani kemudian saya buatkan ya Oke sahabat tani Jadi 1 liter ini setelah dipermentasi Tambahkan dengan 15 liter air ya 1 liter tambahkan dengan 15 liter air Lalu dikocorkan ke tanaman-tanaman Seperti tanaman durian Alpukat, mangga, petai Rambutan, sawo Sahabat tani Pokoknya semua jenis tanaman Dan juga bisa untuk sayur-sayuran ya Jadi 1 liter tambahkan dengan 15 liter air Setelah dipermentasi 7 hari Lalu dikocorkan ke tanamannya Untuk cara pengocorannya Sangat mudah sahabat tani ya Untuk cara pengocorannya Sahabat tani Setelah 1 liter ditambah Dengan 15 liter air ya Biar mudah Jadi masukkan 1 liter Kemudian tambahkan dengan 15 liter air Jadi ini sudah dicampur Air lagi sahabat tani Untuk 1 pohon ini Bisa dikasih sekitaran 5 liter ya Dan bisa dikocorkan sekitaran 1 bulan 1 kali ya sahabat tani Tapi kalau untuk mempercepat Bisa ini dikasih pengocoran Sekitaran 2 minggu 1 kali sahabat tani Jadi minimal 2 minggu 1 kali Atau maksimalnya 1 bulan 1 kali Untuk tanaman-tanaman yang sudah besar ya Kalau yang masih kecil Sahabat tani bisa dikasih Sekitaran 1 sampai 2 liter ya Kalau di tambul lapot Tambul lapot Atau di halaman rumah Tapi kalau yang di kebun-kebun Sekali lagi bisa dikasih Antara 5 liter sampai 10 liter Kalau yang umur besar ya Oke sahabat tani mungkin sampai disini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya